Intro Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita memiliki hari yang luar biasa Tuhan memberkati kita bisa bangun dalam keadaan sehat wafiat Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau Terima kasih atas kasih sayang Engkau Biarlah firman Tuhan bisa Tuhan menguatkan kami Menyiram kami supaya kami punya roh sungguh Tuhan bisa dikuatkan oleh firman Engkau Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara sekalian, di Ephesus 3 ayat 13-17 Lausuparus ini menyampaikan suratnya itu kepada gereja Ephesus Jadi saudara mau ngerti bahwa Ephesus itu adalah gereja Jadi dimana Lausuparus tulis surat buat jemaat di gereja Jadi apa yang dikatakan untuk gereja di Ephesus Sebab itu aku minta kepadamu Supaya kamu jangan tawar hati Waduh, luar biasa Supaya kamu jangan tawar hati Ini penting sekali Ya kan Melihat kesesakan ku Karena kamu Karena kesesakan ku itu Adalah kemuliaanmu Dengan kata lain Dia katakan kepada gereja Ephesus punya jemaat Jangan tawar hati Karena kamu lihat Aku ini Dianyayai Aku ini Di fitnah Aku ini Bahkan mau dibunuh Ya Jangan kamu khawatir Karena di dalam kesesakan aku ini Adalah kemuliaanmu Nah Dikatakan lagi Doa Paulus Itulah sebabnya Aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan Yang di dalam surga di atas bumi Menerima namanya Aku berdoa Supaya ia menurut kekayaan Kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu Oleh rohnya Di dalam batinmu Nah Inilah doa Alasul Paulus Yang begitu luar biasa Aku berdoa Supaya apa Biar kamu di jama Tuhan Biar kamu diberkati Tuhan Menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu Nah Itulah Kelinduan Paulus terhadap Jemaat di Efesius Dia mau Jemaatnya itu Dikuatkan Sehingga oleh imanmu Kristus Imanmu Kristus Diam di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar Di dalam kasih Nah inilah Yang Tentunya Tentunya Penderitaan Penderitaan orang percaya Pada saat itu Tidak sebanding dengan Penderitaan yang kita alami Saat ini Tapi anggaplah Kita pun mengalami Asat awar hati Yang sama Karena berbagai Problemah Dan tantangan hidup Yang sepertinya Tidak kunjung usai Artinya Kita pun membutuhkan Doa Yang seperti Paulus panjakan Perhatikan Apa yang dikatakan Langsung Paulus Berakar Serta berdasar Di dalam kasih Inilah Loh kurus mengajal Ya Sesuatu Kepada kita Tahukah Apa yang menjadi Penyebab diri kita Menjadi tawa hati Hari itu disebabkan Kasih kita akan Tuhan Yesus Dan sesama Yang mulai pudel Pendek kata Kasih kita akan Tuhan Dan sesama Saudara Seiman dan manusia Dan jiwa Mulai bersyarat Kalau gak gini Saya gini ya Kalau Tuhan gak berkati Saya gini Kalau orang ini Gak tahu diri Saya gak mau bantu Nah contohnya Sekali lagi Kita akan mengasih Tuhan Jika hidup kita Tenang Baik-baik Cukup uang Kaya semuanya Dan jika Kita akan mengasih Selama jika Ia baik kepada kita Tuhan Yesus Mengatakan sebodoh Baik atau Jelek Jahat Tetap kita melakukan Yang terbaik Buat mereka Saudara sekalian Malilah kita ingat Ya Tuhan kita itu Dia menerima Seadanya Dia memaafkan kita Biarpun kita jatuh Dia mengasihi kita Ya Di Ephesus 3 18 19 Aku berdoa Supaya kamu Bersama-sama Dengan segala Orang kudus Dapat memahami Bertapa Lebarnya Dan panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya Kasih Kristus Dan dapat mengenal Kasih itu Sekalipun Ia melampaui Segala pengetahuan Aku berdoa Supaya kamu dipenuhi Di dalam seluruh Kepenuhan Allah Saudara sekalian Inilah Jelas sekali Bahwa Kasih Tuhan itu Tidak terbatas Tidak terbatas Marilah kita cinta dia Kita mengasihi dia Kita melayani dia Kita melakukan Apa the best Untuk Tuhan Yesus kita Karena dia Sungguh mencintai kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau Terima kasih Tuhan Walau Suparus memberikan contoh Mengajar kita Supaya kita Tuhan Terus Cinta engkau Jangan kita Dingin terhadap engkau Kita harus senantiasa Ingat kebaikan engkau Kita tidak akan Cemas Karena masalah kita Karena kita ini Anak-anak engkau Bapak Peperangan terah menang Karena roh kudus Ada di dalam kita Terima kasih Tuhan Terpujilah nama engkau Tuhan Saya mau berdoa Untuk anak-anak engkau Mendengarkan Tuhan Semun ini Supaya mereka dikuatkan Hati mereka Jangan pudar Tapi cinta engkau Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Terpujilah nama engkau Terpujilah nama engkau Terpujilah nama engkau Terpujilah nama engkau Terima kasih.